Hai guys, kembali lagi bersama gue Raya Alif di Vlog Rio. Jadi kali ini gue siap-siap untuk terbang ke Medan, untuk ke manggung di acara The Create Journey of No One, yang diadain oleh Aloka. Jadi kalau yang kemarin di Makassar, gue gak bisa ikut, kemudian karena berhalangan, tapi kali ini acaranya di Medan, dan alhamdulillah gue bisa ikut. Ini gue berangkat hari H pagi, ini flight jam 7, gue agak sedikit buru-buru, karena 5 menit lagi boarding. Oke, pokoknya teman-teman ikutin terus, perjalanan ke Medan, bersama Noa. Mantap! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi sekarang baru sampai Kuala Namu di Medan, bersama Lalan juga. Jadi ceritanya, Kopergo ketinggalan di Jakarta, kesalahan dari pihak Garuda. ada-ada aja, jadi nanti mungkin JR-nya bakal mundur, karena earphone, pakaian-pakaian semua di sana, dan rencananya jangan-jangan 12 siang, itu udah landing di Medan, dan langsung diantar Kopergo, jadi gue baru bisa terima bagasi gue, sekitar jam 1-an. Karena gue pengen marah banget, tapi satu sisi gue capek, gue belum cukup tidur kemarin, makanya yaudah lah, nanti yang penting mereka sudah bertanggung jawab, untuk nganterin Kopergo nya. Sekarang kita lagi nunggu driver, untuk menuju ke Kepel. Mau didorongin mas? Gue! Oke, teman-teman, sumpah ya ini udah hamau jam 3, Kopergo udah belum sampe juga, cuma barusan gue cek di map sih, driver yang anter Kopergo kan, anter langsung kesini, 5 menit lagi sampe, di telat 45 menit, sedangkan sekarang udah pada soundcheck, Noah di Venue. Yang paling penting tuh sebenarnya in-air monitor sih, cuma kalau gue gak pakein monitor custom gue, takutnya nanti monitornya jadi belangi gitu, kalau misalkan gue pake yang universal, biasanya gue pake punya Fadli sih kru gue. Gue belum makan juga, gue bawa nasi sirataki ada di Koper, jadi gue tadi order lah, gue kirim langsung ke Venue, nanti makan di sana, jadi lumayan bener-bener mati gaya, lumayan bete. kenapa bisa kayak gitu, parah Garuda ya, kemudian besok-besok lebih baik lagi. Dari tadi tuh pengen nge-vlog jadi males-malesan, ya bingung juga mau kemana gitu, mau keluar, mau kuliner dan segala macam, mau vlog jadi bingung, jadi seadanya aja. Sorry banget, pokoknya ini kalau udah, kalau pernah udah sampe, langsung ke Venue, nyusul soundcheck, sempat atau gak sempat, yang penting gue pengen di sana, biar setup, jadi tau kondisi di lapangan, yaudah kayak gitu, gue mau siap-siap bawah, mau ke logi. Makasih ya, udah nganterin, gak apa-apa, izin om ya, putu bareng om ya, oke, akhirnya, koper gue nyampe juga, dengan selamat, alhamdulillah, ini yang dicari-cari dari tadi, yaudah sekarang kita tinggal nunggu mobilnya, itu dia, mas, ditaruh di tengah aja ya, saya mau buka-buka barangnya soalnya, jangan di belakang, oke, sekarang kita menguju ke M.I.C.C., Medan International Conference Center, buat soundcheck, baru situ aja, oke pak, oke, sekarang gue mau ganti celana, oke, mas boleh dimanjutin dikit ya, ini, boleh dimanjutin dikit, ya, itu, jadi venue-nya disana, dan udah banyak yang ngantri disana tuh, kali ini masih jam, jam 3, acaranya jam berapa pak? gak tau sih, biasanya malam jam berapa, jam 8 kali ya, jam 8, ump, jam 8 sera, jam 9, jam 9 jam 11 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton